Oke, good morning semua. Sekarang kita udah ready berangkat karena jam 10 disini harus udah check out. Jadi kami udah check out sekarang mau mengeksplore, mau mengeksplore kota Walpole ya. Walpole City. Ini sebenarnya kota kecil ya. Jadi ya kita sekarang lagi mau jalan-jalan dulu ngelihat turisme ya turisme disini. Katanya bagus-bagus sih. Jadi kita mau keliling-keliling. Terutama disini adalah wisata alam. Ya wisata alamnya bagus. Sekarang jam 10 pagi disini suasananya sepi banget tuh. Ya, sepi guys. Oke. Kita mau check out. Cek-cek bareng dulu apakah ada yang tertinggal. I got everything. Sure. Oke, karena besok kita mau ini, mau apa? Cruise ya, cruise. Jadi sekarang suami mau ambil dulu tiketnya. Disitu ya. Ini turisme centernya guys. Tuh, ya turisme center. Untuk ngambil yang namanya tiket. Karena besok cruise. Suasananya bersih banget ya. Jadi disini gak sembarangan buang sampah. Lihat. Western Australia Clean Beach Beaches Award. Jadi luar biasa segi kebersihannya. Dan apa ya. Turismnya boleh diacungi jempol gitu. Walaupun kota kecil, dia sangat tertata. Bersih. Oke, let's go. Kita hari ini mulai berpetualang. Kita eksplor dulu kota Walpole ini. Subscribe ya. Disubscribe dulu channelnya. Supaya nanti aku akan share lagi daerah-daerah wisata lainnya yang bisa jadi rekomendasi. Apabila kalian suatu hari sedang merencanakan datang ke Australia. Ini salah satu tujuan wisata yang sangat-sangat recommended. Oke, kita udah dapet satu tujuan wisata. Treetop walk. Jadi ini kayak jembatan gitu dibangun di atas pohon. Jadi kita bisa memandang ke bawah. Ini per orangnya dewasa 21 dolar ya. Apa yang kamu lakukan, Daddy? Aku lakukan uang. Jadi kita gunakan beberapa ini. Per kopi? Ya. Oh, take away? Ya. Oke. Treetop walk. Oke. Kita akan menjelaskan. Ini yang pertama. Oke, guys. Kita akan menjelaskan setiap hari di atas pohon. Kita adalah honey moore. Oh, ya. Forest. Go forest. Can I catch you a tattoo now? Forest holding hand, babe. Oke. So, we are romantic. Banyak lowongan. Lihat dong. Pohon-pohonnya gede. Tuh, diameternya itu bisa jadi empat orang dewasa itu saling berpegangan tangan. Tuh. Sehat di sini, sehat ya. Karena banyak berjalan. Oke. Akhirnya kita ketemu satu pasang manusia di depan. Oke. Oh my goodness. Apa? Ini udah banyak nih. Ini. On the right side. Oh, ya. Lihatnya kita ketemu di atas pohon. Uff. Ini terlalu besar. Ya? Ya. Tuh. Raksasa semua. Makanya dibilang Bale Giant Tree. Giant Raksasa. Pohon Raksasa. You okay? Problem again? I'll get my coffee. It's different. Oh my God. Shouldn't let you walk, babe. Tuh. Pohon, pohon. Oke. Akhirnya kita kembali di sini. Setelah 300 meter berjalan. Oh. Ini. What? Oh my God. Pohonnya pecah. Kami masuk ke pohon yang pecah, guys. Tuh. Lihat ini. Pohonnya pecah. Do you want to stand there? How come like this? Because it's been burnt out and then it still grows. Okay. Muff. Okay, just shoot me. Shoot me there, stand there, and then you picture. Tidak masala, ma'am. go inside. Oh my God. At the top. So big. What? We go here. Here. Okay. Come. Dari sini. Yeah. Yeah, yeah. Oh my God. Go back. Huh? Good. Good. Okay. Oh. So big. Yeah. My goodness. Go this way? No. Can I see? How good? You take my video. oke guys now we arrive at the jungle forest yeah jungle giant tree tinggal tinggal look at the dust tinggal giant tree kenapa dibilang giant tinggal tree apa giant tinggal tree giant tinggal tree yes why it is said giant because it is big so big look at this daddy babe wait wait you show me how big it is you keep my camera okay like this okay 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 so i'm gonna go up just look so big see okay can you see okay wait little okay guys look oh my god this is how big it is oh hello hello okay was it clear i don't know yeah it is just make sure you see it is i need my glasses on but i think it's okay you can i can just see your body yeah okay let me check i have a coffee in one night kita jalan ke tengah you see these cut them off haha make like the the wood is worth so much money really yeah you can't touch that one because it's gede banget guys jadi diameternya aja nih kayaknya berapa meter nih tuh jadi kayak di Australia ini pohonnya giant banget semuanya giant kita jalan 300 meter ke dalam kanan beb oh lihat ada lubang oh dalam lubang coba coba lihat guys oh my god oh my god lihat deh ini kalau di kalau di Indonesia we believe some things stay here yeah this was from a fire fire but just nggak mati loh padahal pohonnya ke 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 kebakar tuh tapi jadi hitam dia tuh di hitam ke ke atas tuh ya kan guys kalau di Indonesia nih bisa jadi nih ada penunggunya itu kalau dibilang ya kan bener nggak nggak boleh pipis sembarangan nggak boleh apa oke wait and while tuh kita masuk ke dalam top you okay to walk yeah I'm struggling hahaha I think I settle don't love me to death don't hug the tree really why because it wrecks the bark oh my god look at this this jarrah this is one of the hardest wood in the world oh my god ini gede banget guys but why pray job but why pray job because they want to protect the plant like this well okay okay where do you go go down here come on what 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 I thought it was a car but it's okay go this way yeah you want the tool hmm let's go so the ticket no yes it's a shop and souvenirs okay let's go let's go wait wait okay welcome to Valley of the Giant treetop work sekarang kita mau jalan kesini I don't know how long to go how long how long I don't know okay ini bagus banget guys ini apa ya pokoknya diantara pohon-pohon yang raksasa gini ini raksasa giant so big go up forever go up forever oh my goodness disana go up ya 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 hello man yes what can I help you in Valley of the Giant oh my god giant 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 tree so this is all giant tree wow no no little no little tree no yeah a little bit dizzy at the top look at the top now wow kita mau naik ke atas lagi jadi semakin tinggi dia semakin ke atas ya in the big trees in the big trees go stand there tadi kita dari bawah sini ya tadi kita dari bawah sini ya sekarang kita mau naik ke atas kita jalan lagi guys let's go that's it that's it the highest level of this bridge is that a bridge yeah bridge or a tree top walk look at this tree so big liat there so far down so far down too hang on here we go whoa long way to the bottom long way to the bottom hello yes sir come on okay coming ini daerahnya nih ya it's called what the area Valley of the Giant no 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 their location which part of Australia Walpole National Park nonolap yeah oh shaking oh my god goyang-goyang guys kaya kena gempa it's like earthquake hello are you up in the tree up in the tree top oh my god oh my god it's shaking guys ini goyang-goyang kaya kaya ini kan ditiup angin gitu jadi goyang-goyang so far up yes so far down oh my goodness aduh 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 alright kita udah selesai kita udah keluar dari entry kini ya kita sudah selesai jalan-jalan lumayan mual sih karena di atas itu digoncang gitu loh kayak digoyang-goyang kena angin halo ya ya kita udah keluar sekarang kita mau balik hai sekarang kita lagi stop di apa peaceful bay oh my goodness ini tripod peaceful bay oke karena kita menuju ke Denmark tapi masih terlalu early kita sampai di sana jadi kita stop dulu you wanna swim you wanna swim maybe why don't you change it why don't you change it I'll wear some shorts then how would you have a look I don't know see nih kita lagi ada di sini peaceful bay swimming beach jadi boleh berenang di sini i think you can drive along the beach too ya but you need to walk you drive ya jadi dari tadi Walpole ke Denmark itu 55 km jadi in the middle of between those two cities itu ada peaceful bay yang bagus untuk berhenti dan beristirahat jadi kita 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 mau lihat beachnya ya ya nah keep going you nearly there oh right it's definitely worth a walk thanks yes sudah terlihat indahnya pantai yuk kita lihat ya wah wow let's go let's go no hello hello wow so beautiful beautiful peaceful beach peaceful bay oh peaceful bay oh bagus banget guys pantainya semua pantai di Australia nih bagus-bagus see they drive their car where did we go before just there oh i see yeah iya 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 but you need four wheel drive and they put their boat in to go out they're down kita turun 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 airnya dingin dingin banget nih pasti nih dingin guys banyak burung disana tuh banyak burung oh iya banyak burung dingin 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 aduh dingin banget dingin dingin why don't you come come dingin guys oh dingin 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 tapi asik oh bening banget ya bening bening kalau disini nih bagus untuk merenang kayaknya kayaknya you wanna swim ha 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 they don't have umbrella ya nah they don't have umbrella ya they don't have umbrella ya yeah yeah ini ya menurut kalian kenapa orang-orang dari Australia ini seneng ke Bali padahal sebenarnya pantainya di Australia itu gak kalah indah kalian lihat dong white sun ya kan pasir putihnya bagus banget dan sangat bersih tuh indahnya seluar biasa tapi orang-orang masih suka datang ke Bali kenapa kalau menurut pikiran aku sendiri ya itu karena di Bali itu satu banyak tradisionalnya ya banyak culturenya mungkin ya terus itu hangat disana tuh hangat airnya juga ya karena murah-murah ya jadi daripada mereka pergi jauh-jauh ya ke Bali paling dekat dari Perth ini apalagi apa yang sebenarnya Bagaimana saya bertanya? ya ma'am kenapa orang-orang masih akan ke Bali atau orang-orang lain ke Indonesia terlihat di Australia ada banyak wilayah yang terdekat seluruh singkat ya teman-teman ada orang yang telah datang Mereka suka makanan dan makanan Wait sir, stop Warmer di Bali Warmer? Warmer, ini dingin What you want? What? Say it again? I said it's warmer in Bali Here, this is dingin In summer, lots of people here Lots of people camp here Lots of people have chalet They rent chalets So, this is very busy Yeah So, that's the reason why people love to come to Bali Or another island Yeah, it's warm and the food and it's cheap Cheap, that's the key That's the key, warmer and cheap That's why people love it Thank you man Thank you Bye Bye Yeah Bye 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 sub indo by broth3rmax